Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya channel MZOfficial hari ini saya sedang berada di tempat kerja karena menjawab bertanyaan dari teman-teman bahwa saya harus menjawab atau menyampaikan pendapat tentang kelangkaan beras hari ini jadi kenapa hari ini terjadi kelangkaan beras di pasaran di konsumen dan kalau ada juga harganya mahal padahal itu menjadi bahan pokok kita untuk makan kembali lagi ke hukum ekonomi jika permintaan banyak dan barang itu tidak ada maka harganya itu bisa tinggi dan bisa mahal kemarin setelah saya survei ke lapangan terhusus di daerah kabupaten Cianjur tersendiri harga beras per kilo itu yang kualitasnya bagus bisa mencapai Rp13.000 per kilo dan kalau di liter bisa Rp12.000 per liter ada yang Rp11.500 paling rendah Rp11.000 itu per liter dan barangnya juga jarang stoknya jarang ada kenapa itu bisa terjadi pertama kembali lagi ke hukum ekonomi bahwa jika permintaan banyak dan barangnya itu tidak ada maka harga itu bisa naik itu yang pertama terus yang kedua faktor apa? ya faktor itu kelangkaan petani hari ini tidak bisa menanam karena apa? karena tidak ada air untuk menanamnya karena para petani padi jika musim kemarau itu mereka tidak bisa menanam nanti saya lihat kan keadaan sawah pada hari ini seperti apa kurang lebih sampai hari ini musim kemarau itu sudah berjalan 3 bulan sampai per tanggal 11 September ini kemungkinan bisa jadi musim kemarau ini berlanjut sampai September Oktober bisa jadi sampai ke akhir tahun itu yang paling kita antisipasi gitu gimana caranya hari ini masyarakat Indonesia siap bisa makan dan berasnya itu ada kalau kemarin di video sebelumnya saya sudah bikin video dengan para petani di kecamatan Cijat khususnya disini kami bergotong royong untuk membuat bendungan dari sungai Cibuni untuk bisa mengairi supaya tersediaan beras nasional itu aman makanya kami berbondong-bondong membuat aliran dari sungai yang tidak kering walaupun itu airnya juga sangat kecil karena kekeringan tapi dengan usaha seperti itu mudah-mudahan kami bisa nanam disini itu teman-teman saya banyak bang bikin video bang bikin video ini untuk menjawab gelangkaan beras dan padi di keadaan seperti ini gitu ya kembali lagi karena akan kita tidak bisa memprediksi sebelum-sebelumnya kapan itu musim hujan lagi nah kemarin ya terjadi nyampeka terjadi di akhir nanam kemarin para petani menjual hasil padinya sehingga pada hari ini mereka tidak mempunyai stok yang lebih dalam artian tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu karena sudah dijual kembali lagi ke ketahanan pangan nasional yang mudah-mudahan dengan peran bulu para masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan pangannya kembali lagi kenapa hari ini harga beras mahal ya kembali lagi karena stoknya kurang mungkin seperti itu yang bisa jawab kemarin juga teman dari Bogor dari Indramayu dari mana bang pengen nelfon bang punya stok beras gak ya saya bilang terkhusus di Cianjur sendiri kami juga kekurangan untuk daerah Cianjur gitu ya mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan jadi menjawab kenapa hari ini harga beras mahal ya itu karena stoknya kurang gitu damatian kurang itu yang minimal para petani itu untuk makan dirinya sendiri gitu jadi mereka belum bisa menjual kepada orang lain gitu karena belum bisa diprediksi kapan kita akan nanam dan jika kita bisa menanam hari ini berarti 95 hari ke depan itu bisa dipanen itu kurang lebih 3 bulan nah maka di petaninya juga mereka menyimpan stok mereka untuk makan belum bisa dijual itu yang bisa saya sampaikan di Piedo ini mudah-mudahan bisa menjawab jangan sampai ah saya emang gak mau beli beras karena mahal ya mau tidak mau karena itu kebutuhan beras itu kebutuhan utama kita hidup ya tetap kita kalau pengen makan ya kita harus beli kalau tidak punya kan di daerah Cianjur sendiri ya harga pasaran seperti itu yang kualitasnya bagus ada yang harga Rp13.000 per kilo dan kalau yang biasa sedang-sedang saja Rp12.000 atau Rp11.000 itu informasi yang dapat saya sampaikan hari ini hari 11 September hari Senin terima kasih dan jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe untuk kemajuan channel ini terima kasih atas dukungannya kawan-kawan see you bye bye selamat menikmati